Intro Aparu Warga Transjabar Intro Tesuai arahan Presiden Republik Indonesia dalam rapat terbatas tentang penanggulangan narkotika di Indonesia akan dilaksanakan secara ekstraordinari khususnya di 10 daerah di Indonesia dan salah satunya Sumatera Utara Ratas tersebut dilaksanakan di Istana Merdeka pada hari Senin 11 September 2023 Terobosan penanganan narkoba ini pelaksanaannya secara ekstraordinari namun tetap dilaksanakan dalam bingkai penegakan hukum sesuai dengan undang-undang Untuk penanganan narkotika akan dilaksanakan secara ekstraordinari secara ekstraordinari sama dengan pelaksanaan kita melaksanakan penanganan terhadap inflasi dan juga stunting Kemudian salah satu yang menjadi prioritas adalah Sumatera Utara Sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Saya sangat apresiasi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden karena seperti kita ketahui bersama bahwa tingkat prevalensi di Indonesia adalah 1,95% untuk pengguna narkotika dan dalam jumlah populasi itu sekitar 3,66 juta orang Nah ini menjadi catatan bagi kita dan kalau kita lihat bersama bahwa terutama di Sumatera Utara jumlah tahanan atau narapidana sangat tinggi di dalam lembaga pemasyarakatan berarti juga banyak pengguna yang harus kita rehabilitasi Dari Jakarta, kabar warga Transjabar Kabar warga Transjabar Terima kasih telah menonton!